Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat es cooking semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya amin ya Rabbah Alamin Oke teman-teman kali ini kita mau masak di rumah aja karena cuaca buruk disini musim hujan kayaknya hari ini teman-teman kita mau masak gulai jengkol teman-teman gulai jengkol mantap ini nanti gulai jengkolnya gulai jengkolnya yang gimana gulai jengkolnya nanti kita kasih pakai ikan teri nanti jengkol yang direbus jengkol direbus nanti terus ditokok kalau namanya di sini oke nanti jengkol direbus jengkolnya teman-teman gimana jengkolnya penambahan semakan ini nanti gulai jengkolnya habis lebaran jengkol yang tua jengkol yang tua mantap ini ada cabe cabe rawit sama cabe merah ada bawang merah sama bawang putih nih ada satu batang serai satu lembar daun salam satu lembar daun kunyit Oke ada jahe sikit oke kuas kunyit sama asam jeruk nanti satu potong untuk asamnya cabainya setengah on tadi cabe merah sama cabai rawitnya Oke ini kita kasih nanti ikan terinya teman-teman Wow tambah mantap nanti gulai jengkolnya harum nanti ikan teri meri ada kelapa satu biji tadi yang udah kita parut satu biji sekarang kita mau rebus jengkolnya dulu terus jengkolnya dulu supaya nanti jengkolnya empuk teri meri teman-teman gulai jengkol dua yang direbus maknyos ini enak sekali nanti jengkolnya bisa apa namanya apa namanya ya ini kita akan rebus kita akan rebus jengkolnya mantap kita jengkolnya 3 oz ini teman-teman 3 oz oke 3 oz sekarang kita kasih air ini direbus terus kita panaskan oke ya sekarang kita rebus teman-teman sampai mengapa mendidih sampai mendidih ini kita tunggu jengkolnya matang ini kita haruskan dulu cabainya oke Assalamualaikum Salamatmal Asyid dulu Biar ya Indah Mana apa ya Duduk sini Kita kasih garam Bagi mudah mengimakannya Terus kita haluskan Seperti biasa Mengulek lagi teman-teman Sudah lama gak mengulek Sudah lama gak mengulek Halo Cil Makan apa Cil Makan es Wow mantap Pagi-pagi udah makan es Enak Siapa teman-teman dulu Halo Oke Apa kabar teman-teman Ayo bilang Apa kabar teman-teman Oke Tunggu Luma teman-teman cabainya Teman-teman cabainya Si gini halusnya Mantap Ini haluskan Ini enak sekali nih temannya Gula jengkol yang direbus ini Favorit Ini teman-teman Favorit Di rumah-rumah makan Tidak pernah ketinggalan gula jengkolnya Ini yang direbus Biasanya kan gak direbus orang Ini kita rebus yang tua Biar lebih tambah Biar lebih tambah enak Gimana sih rasanya Nah kan gini Ya iya lah Mantap Nah ini dia Cabainya teman-teman Sebesar Gepal Dibuhul 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 Terus ini Bawangnya kita iriskan aja Bawangnya diiriskan aja Bawang kita iriskan Oke Diiris gimana Bawangnya tidak usah digiling Biar harumnya Beda kan Kalau digiling nanti harumnya pekat Kalau tidak digiling Harumnya Semar-semar Tentap Halo Cil Halo Wow Belepotan mulutmu Cil Makan apa Cil Makan es Makan es Wow Ini kok sudah ada Wow Kayak pulang dari perang Ini abang makan apa abang Jaga Jaga Bersihkanlah mulutnya dulu Cil Halo Halo Tengok sini Halo 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 Apa kabar Halo Coba sekali Nah ini dia Belepotan mulutnya bersihkan dulu Cil Oke Kita remas langsung santan teman Pakai air dingin saja Ini santannya tidak usah terlalu banyak teman-teman Karena kan jengkelnya sudah hampir matang Iya Sikit saja Yang sekental-kental saja Tapi kental santannya supaya enak nanti Oke Oke Sikit saja santannya Santannya 3 kali kita remas Tidak ada 2 kali 1 kali lagi Kita aduk teman-teman selesai masukkan santannya Tinggal tunggu jengkolnya Ya aduh baru tunggu jengkolnya matang pula ya Oke Cuman jengkolnya sudah matang Kulitnya sudah terkelupas Airnya sudah mengelega Nah sekarang kita angkat Sekarang kita angkat Untuk kita toko Kita geprek kan Berarti gulai jengkol geprek Oke Gula jengkol geprek Oke mantap Jengkolnya Nah sekarang kita taruh ke atas Batu gilingan Tapi jangan dicuci dulu Karena masih bumbu cabainya masih disitu Jangan terlalu apa Apa sih Tidak tembak Ambil-ambil Ambil-ambil Sabar lagi Ambil-ambil 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 Lihat Tuan-tuan Di geprek semua Nah itu dia Taruh Baru di toko Kalau yang sudah tua ini Kalau di toko Tidak hancur Tapi kalau yang mudah Nanti pecah dia Kalau yang mudah pecah-pecah Hancur Kalau gini aman Mantap Oke Kita tunggu teman Kita akan geprekkan semua Baru kita masukkan 6 kali Dan kita gulai Wow Terbilur Terbilur Tolong Wow Geprek semua teman-teman Ini dia Sekarang kita tuangkan Tanpa ini Oke Ini dia Jengkol geprek Kalau teman-teman Di sana mungkin Cuma adanya Ayam geprek Tapi kalau disini Jengkol geprek Sangat laris Teman-teman Biasanya orang Bikin ayam geprek Sekarang jengkol geprek Oke Tak apalah Yang penting Sama-sama geprek Kalau geprek Yang dapat Berarti enaknya Juga dapat Sekarang Kita masak dulu Mulai kita Tekan terinya Tekan terinya Nanti kalau sudah mendidih Baru kita masukkan Oke Mendidih dulu Baru kita masukkan Oke Yes Karena ikan terinya Kan lembut Si lembut Setra Masukkan ke atas Kita angkat ke atas Tunggu Ini dia Dihidupkan api Kita hidupkan apinya Kita tunggu Sampai Sampai matang Sampai matang Nanti baru kita santap Makan kita Bersama Oke Sudah mendidih Ini dia Bula kita Warnanya pun Sudah bagus Warnanya sudah bagus Sudah berminyak Sudah mendidih Ayamnya pun Sudah berkotok Itu dia Ribut sekali Terus ini kita masukkan Asamnya Asamnya Oke Sekarang kita tinggal tunggu Sampai matang Dan kita coba rasanya Kalau sudah pas Atau Masih kurang garam Nanti Kalau kurang garam Kita tambahkan garamnya Oke Gitu aja Mantap Kita menunggu Sampai matang Sudah matang teman-teman Ini dia Kuahnya pun mengiring Sekarang kita akan santap Kita akan makan dulu Oke Gulai jengkol Jengkol geprek Ayam Gulai jengkol gepreknya Wow Mantap teman-teman Kita akan makan lagi Disini ada nasi putih Dan disini untuk Bocil Dar telur Ada bawang Ini dia ada Kue bawang kita Mantap Sekarang kita akan santap Bersama-sama Bersama Bocil Mantap Cil Mantap Oke Mantap Oke Oke teman-teman Sekarang kita makan dulu Ini dipaksa Nipas 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 Kita Coba Dulu Rasanya Gopron Bagaiman Rasanya Jengkol Geprek Geprek Zengkol Masih Jauh Ya Nipas cuman ini jengkol ini bau bau ya enak tapi bau baunya kalau suap dimakan baik di WC itu tergantung kita tergantungnya gimana harus dibersihkan kalau WC yang tidak bersihkan ini kita juga pakai cemilan kue bawang enak sekali untuk teman-teman makan ada juga bakwan oke teman-teman sekarang kita makan dulu ya bismillahirrahmanirrahim minum gel oke mantap teman-teman mantap bikin lidah bergoyang lidah bergoyang mantap kecil pakai dadar telur ayam katanya harum teman-teman yang pernah kenyal tapi harus yang tua kalau untuk bikin geprek ini harus yang tua dapat teman-teman kalau yang ulang enak dengan bahagian semak kali ini teman-teman harus cobain dirasutnya pasti teman-teman kalau kalian suka bagi yang suka jengkol kalian suka nggak suka nggak papa kita lihat Enak, enak. Hai 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 mangan kan Hai mantap Hai Hai ini teman sekian dulu video kita susah kali melakukan pelan-pelan banyak semua teman-teman suka dengan resep dan video dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh